Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Out of Sight Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang perampok bank profesional bernama Jack Volley Dimana dia habis keluar dari gedung kantor dan marah-marah Dia kemudian ngeliat seberang gedung tersebut ada bank bernama Santras Jack menghampiri bank tersebut dan masuk ke dalamnya Dimana pas jalan menuju teller bank Jack ngeliat di bank itu ada seseorang yang lagi memiliki urusan dengan manajer bank Dan seseorang tersebut menaruh koper di bawah samping meja Jack lalu sampai di teller dan ngomong ke teller bank Kalau dia ini mau merampok bank dan nyuruh teller itu liat orang tadi itu Yang dengan bohong Jack bilang adalah temennya Yang kalau si teller ini nyalain alarm atau ngasih uang palsu ke Jack Kata Jack maka orang tersebut akan mengambil senjata dari kopernya Dan menembak manajer bank yang lagi berbicara dengannya Si teller pun tampak ketakutan dan dia naruh uang ke dalam tas Jack Sebelum pergi, Jack minta si teller untuk jangan nyalain alarm Atau ngabarin polisi sebelum 30 detik dia keluar dari bank Kalau enggak temennya akan menembak si manajer Jack juga bilang kalau dia akan ngabarin temennya yang bawa koper Dan Jack pun nyamperin orang yang dia bilang temennya itu Dan disini dia cuma ngomong asal sama orang itu Biar keliatan sama si teller kalau yang dia omongin itu bener Kemudian Jack pun keluar dari bank Dan masuk ke dalam mobilnya yang bisa dibilang kurang bagus Tapi sialnya, mesinnya rusak dan enggak mau nyala Sehingga polisi berhasil menghentikan Jack terlebih dahulu Jack pun masuk penjara bernama Glades Setelah beberapa waktu, Jack tahu kalau temen napinya yang bernama Cino Akan kabur bersama temannya Tapi dia baru tahu kalau rencana kabur mereka itu dipercepat jadi malam itu Jack ini kemudian cepu ke penjaga polisi Ngasih tahu kalau Cino akan kabur malam ini Dan si penjaga polisi pun percaya omongan Jack Kemudian Jack ini ngabarin mantan istrinya untuk menghubungi temannya Buddy Buat jemput dia nanti malam Tapi kata Buddy, dia juga ngundang Glenn Michaels Yaitu mantan api di Glades yang merupakan kenalan mereka Mereka bertiga ini nantinya mau merampok berlian mantan api kenalan mereka bernama Richard Yang nanti akan dijelasin lebih lanjut Sementara itu US Marshal bernama Karen Sisko lagi ketemu sama bapaknya Dan disini dia dikasih hadiah pistol sama bapaknya ini Nah bapaknya ini gak suka dengan cowok yang dia deketin Yaitu seorang US Marshal juga yang bernama Ray Nicolette Ray ini selingkuh sama istrinya Makanya bapak Karen ini gak mau Karen deket sama Ray Tapi disini Karen gak mau ngomongin mengenai hal tersebut kepada bapaknya Malam harinya Jack bersama penjaga yang sebelumnya dia kasih tahu mengenai rencana kabur Cino Ngawasi napi-napi yang ingin kabur Tapi disini Jack malah memukul penjaga tersebut supaya pingsan Di sisi lain Buddy udah sampai di depan pagar tempat dia seharusnya nunggu buat jemput Jack Tapi tamu gak diundang kemudian dateng Yaitu Karen Karen disini dateng dan berhenti di depan pagar penjara Cino dan temennya gak lama kemudian mulai keluar dari tanah yang udah mereka gali Dan berhasil kabur Gak lama setelahnya beberapa napi juga ikut kabur Tapi keamanan penjara udah sadar akan para napi yang kabur Dan para penjaga Beserta Karen yang ambil senjata miliknya Menembak para napi yang mencoba kabur Di urutan paling belakang dari kaburnya para napi ini Ada Jack Yang karena merupakan pemeran utama di film ini Gak ketembak Dan dia kemudian juga ditodong sama Karen Tapi Karen disini buffering Membuat senjatanya diambil oleh Jack Dan Karen kemudian dimasukin ke bagasi mobil Buddy Dengan Jack juga ikut di dalam bagasi biar gak ketahuan Sekaligus buat modus Buddy pun kemudian menjalankan mobilnya dan pergi dari penjara Selagi Buddy nyetir Jack yang tertarik dengan Karen mulai ngajak ngobrol Karen Mereka ngobrolin tentang film Dan nyambung-nyambung aja gitu ngobrolnya Buddy lalu memberhentikan mobilnya Dan membuka bagasi buat Jack keluar Akan tetapi Karen ngambil kesempatan Dan ngambil pistol pemberian bapaknya Dan nembakin pistolnya ke arah Jack Untungnya Jack berhasil nutup bagasi terlebih dahulu Dan berlindung Jack dan Buddy yang memegang senjata Lalu nyuruh Karen berhenti nembak Tapi Karen nembakin bagasi mobilnya Sampai ketika Jack bilang Buddy juga memegang senjata Karen pun akhirnya berhenti nembak Jack lalu ngebuka bagasi Ngeluarin Karen dan mindahin dia ke mobil satunya lagi Yang dikendarai oleh Glenn Di dalam mobil Glenn Karen ngebujuk Glenn buat kabur Dengan ngomong Kalau Glenn kabur sekarang Dia masih belum akan mendapat hukuman yang berat Jadi Glenn pun kabur bersama Karen Kita kemudian diceritain Masa lalu dari Jack Sebenernya cerita flashbacknya ini Lompat-lompat diceritainnya Tapi gue jadiin satu aja Biar gampang untuk dingertiinnya Jadi Dua tahun sebelumnya Waktu masih di penjara Jack dan Buddy lagi ngeliatin Seorang napi yang jago tinju Dan merupakan bos gangster Orang tersebut dipanggil Snoopy Di sebelah Snoopy ini Ada seorang anggota Yang katanya seorang anggota Wall Street Yang juga di penjara Orang tersebut bernama Richard Glenn kemudian tiba-tiba nongol Dan ngasih tau Jack Kalau Richard itu orangnya suka banyak ngomong Dan Richard ini ngasih tau ke beberapa orang Kalau dia punya 5 berlian yang belum dipotong Yang mahal harganya Jack dan Buddy pun tadinya gak percaya Tapi akhirnya percaya Snoopy disini ingin mencuri berlian milik Richard Dengan mendekatinya Dan minta Richard ngasih tau letak berliannya Tapi suatu hari Jack ngebilain Richard dari Snoopy Dan ini membuat Richard katanya Mau ngasih Jack pekerjaan di kantornya Kalau dia udah keluar dari penjara Tapi kenyataannya Pas Richard udah keluar dari penjara Dan beberapa lama kemudian Jack udah selesai di penjara Jack pergi ke kantor Richard Buat minta pekerjaan Tapi Richard ternyata Yang ngasih Jack pekerjaan Itu cuma sebagai penjaga keamanan Atau security kantor Jack marah Karena cuma dikasih pekerjaan Jadi security Tapi Richard ngomong Kalau itu karena Jack itu perampok bang Jack marah Lalu dia keluar dari kantor Dan ini adalah scene yang kita lihat di awal film Ketika abis dari kantor Jack marah-marah Lalu ngeliat bang Santras Dan merampok bang tersebut Kejadian tersebut adalah salah satu hal Yang ngebuat Jack ini pengen ngerampok berlian milik Richard Dan kenapa Glenn ikut dalam perampokan ini Adalah karena dia yang dapet informasi Dan ngasih tau informasi tentang Richard Di masa sekarang Setelah kejadian Glenn kabur bersama Karen Besoknya Jack dan Buddy Sampai di apartemen Buddy Atau hotel Untuk merancang langkah selanjutnya Kita kemudian dikasih lihat Karen dirawat di rumah sakit Dan dia mimpi mengenai dirinya Lagi mau nangkep Jack di kediamannya Karen melihat Jack lagi ada di kamar mandi Dan mau nangkep si Jack ini Tapi Jack melek dan nangkep tangan Karen Dan Karen malah seng Dan seki dipapap sama Jack Hmm Sebuah mimpi yang aneh Karen pun terbangun Dan didatangin sama bosnya yang bernama Daniel Buat ditanyain mengenai kejadian semalam Dan disini terjawab pertanyaan Di dalam hati kalian Gimana Karen bisa ada dirawat di rumah sakit ini Jadi Pas kemarin Glenn nyetir ngebawa Karen Glenn yang lagi mabok disitu Gak terima Dan kalau gak mabok Katanya dia gak bakal terima Diancam sama Karen Buat ninggalin Jack dan Buddy Karena gak fokus Glenn pun akhirnya jadi nabrak Tabrak apa sih namanya nih ya Gentong pelindung Bener gak ya Ya pokoknya buat ngelindungin dari tabrakan lah Maka dari itu Karen pun masuk rumah sakit Dan Glenn berhasil kabur Karen lalu bilang kepada Daniel yang menanyainya Kalau pelaku lainnya adalah Jack dan Buddy Pas ngomong Jack Daniel bilang kalau dia yakin Jack ini udah ngerampok bang 200 kali Di berita diketahui Kalau salah satu napi yang ikut kabur adalah Chino Sementara itu Chino ini ternyata ingin balas dendam kepada Jack Karena udah ngasih tau rencananya ke penjaga polisi waktu itu Dia mau datengin Adele buat nanyain mengenai Jack Tapi Karen yang sebelumnya udah menginvestigasi Udah sampe duluan ke apartemen Adele untuk menanyain tentang Jack Karen sempet ngobrol sama Adele mengenai Jack Tapi kemudian Chino sampai di depan pintu apartemen Adele Dan nanyain tentang Jack Karena Adele gak mau ngasih tau Chino ngebuka paksa pintu apartemen Adele Dan berhasil ngebuka pintu tersebut Tapi untungnya Karen udah siap-siap Dan berhasil menghentikan Chino Dan memborgolnya Karen lalu nelpon Daniel dan nanya Jika dia berhasil nangkep Chino Apakah dia bakal masuk tim sergap? Dan Daniel jawab Kamu nanya? Dan Daniel jawab iya Pada akhirnya Karen diterima ke tim sergap Dan misi pertama dia adalah mencari Jack dan Buddy Di apartemen Buddy Pada penyergapan Daniel dan yang lain sudah sampai lobby apartemen Sebagian tim sergap naik tangga Tetapi Daniel dan beberapa anggota lainnya mau naik lift Tapi liftnya lama turunnya Karena masih di lantai paling atas Dan ternyata Lift tersebut yang naikin itu adalah Jack dan Buddy Yang lagi pengen turun ke parkiran Daniel lalu nyuruh Karen buat nunggu di lobby aja Karena di atas bahaya Dan nyuruh ngasih tau kalau misalnya dia ketemu sama Jack dan Buddy Lalu Daniel dan anggota tim sergap naik pake tangga Gak lama kemudian pintu lift lobby kebuka Dan Karen ngeliat Jack Begitu juga dengan Jack yang ngeliat Karen Karen udah mau ngabarin yang lain pake walkie-talkie nya Tapi pas ngeliat Jack yang melambaikan tangannya untuk menyapa Karen Karen gak jadi ngabarin yang lain Dan dia malah terdiam Buffering lagi Jack lalu ngasih tau ke Buddy Kalau dia ngeliat Karen di lobby Dan Buddy langsung nyuruh cepet-cepet kabur Karena berarti polisi lagi nyergap apartemennya Jack dan Buddy pun pergi ke Detroit Buat merampok 5 berlian yang belum dipotong milik Richard Sementara itu di Detroit Glenn sekarang kerjasama dengan Snoopy Untuk merampok 5 berlian yang belum dipotong milik Richard Snoopy ini juga membawa pengawalnya dan juga saudaranya yang bernama Kenneth Meskipun Glenn yang ngasih tau tentang berlian Richard Disini Snoopy yang ngambil alih perampokan ini Dan Snoopy juga nyuruh Glenn buat bantu menghabisi saingan Snoopy Dalam penjualan narkoba Setelah itu gak lama kemudian Jack dan Buddy sampai di Detroit Di gym tinju tempat Snoopy melatih Jack dan Buddy masuk Jack dan Buddy masuk ke gym tinju tersebut Buat nemuin Snoopy Tapi sebelum nemuin Snoopy Glenn ngasih tau Jack kalau Snoopy ini orang gila Tapi Jack gak takut Dan dia nemuin Snoopy Jack lalu negosiasi buat merampok bareng berlian milik Richard Dan ngajak ketemuan besok malamnya Di pertandingan tinju Untuk ngomongin rencana perampokan berlian Richard Sementara itu di sisi lain Karen juga pergi ke Detroit Dan mendapat informasi mengenai rumah Snoopy Lalu dia pun ngunjungin rumah Snoopy Dan nemuin kakaknya Snoopy yang bernama Mosel Dan disitu juga ada Kenneth Karen nanyain Mosel dimana Snoopy berada Tapi Mosel bilang Dia udah lama gak ketemu sama Snoopy Tapi Mosel ngasih tau kalau Snoopy ini Gak pernah ketinggalan pertandingan tinju Jadi kemungkinan Snoopy akan ada di pertandingan tinju besok malamnya Malamnya Karen pergi ke hotel Dan nongkrong di barnya sendirian Satu kelompok cowok yang berisi tiga orang Ngeliatin Karen dari jauh Dan mereka ngebayarin minuman Karen Satu orang dari kelompok itu dateng Tapi ditolak sama Karen Dia pun balik Orang kedua dateng mencoba peruntungan Dan ngerayu Karen Tapi ditolak Lalu orang tersebut balik Orang ketiga pun Diam di tempatnya Dan tau diri Lalu seorang pria menghampiri Karen Dan orang itu ternyata adalah Jack Jack merayu Karen Tapi Jack ditolak Dan dia balik Nggak lah Jack ini ngerayu dan diterima Dan mereka pergi ke kamar buat skidipapap Karen Karen Maunya yang ganteng doang anjir Besok malamnya Snoopy bareng pengawalnya Kenneth dan Glenn ada di pertandingan tinju Tapi disini Glenn pura-pura mau ke toilet Tapi sebenernya dia kabur keluar dan mau naik mobilnya Tapi ternyata disitu ada Karen Yang mau buntutin perampokan Jack dan Snoopy Yang nyuruh Glenn untuk pergi Nggak lama kemudian Jack dan Buddy dateng nemuin Snoopy Dimana Snoopy bilang Kalau perampokan yang harusnya besok Dipercepat jadi malam itu juga Jack pun mau tetep ikut Walaupun Buddy agak pesimis Dia dan Jack nantinya mungkin bakal dijebak Jack nyuruh Buddy untuk pergi Tapi Buddy nggak mau Karena dia adalah Buddy yang baik Jack, Buddy, Snoopy, Kenneth Dan pengawal Snoopy pergi ke rumah Snoopy Oh iya, perlu kalian ketahui Kalau pengawal Snoopy ini dari tadi Sering kepleset kalau jalan Mereka pun akhirnya sampai di rumah Richard Tapi di rumah tersebut Cuma ada pembantunya Richard yang bilang Kalau Richard lagi pergi keluar kota Dan ini membuat kesel Snoopy Karena nggak ada yang tahu Dimana letak berliannya selain Richard Snoopy, pengawalnya, dan juga Kenneth Mencari di kamar Richard Sedangkan Jack dan Buddy Disini berpisah untuk nyari berliannya Snoopy berhasil nemuin berangkas di kamar Richard Dia nyoba bunga berangkas tersebut Dengan menembaknya Tapi nggak bisa Karena berangkasnya anti peluru Karena kesel Pembantu Richard pun Kasih tahu kode berangkasnya ke Snoopy Dan pas dibuka Berangkas itu berisi rambut palsu Cadangan milik Richard Sementara itu Jack berhasil nemuin Richard Di ruangan tersembunyi Yang lagi sembunyi Disini Jack yang pinter pun Berhasil nemuin sendiri berliannya Yang ternyata Ada di aquarium ruangan tersebut Dan ditaruh jadi Kayak cuma hiasan aquarium Dan Jack kemudian Nyuruh Richard untuk pergi Tapi Richard nggak mau Karena dia nggak mau ninggalin pembantunya Karena dia cinta sama pembantunya Buddy kemudian nemuin Jack dan Richard Lalu Jack dan Buddy Pergi ke mobil buat kabur Tapi Jack nggak mau kabur Karena masih ada Richard dan pembantunya Di dalam rumah Jack nitipin berliannya ke Buddy Buat dibawa kabur Dan Buddy mau nggak mau pun Lalu pergi Jack masuk ke dalam rumah Dimana dia nemuin Kenneth Yang lagi bersama pembantunya Richard Dan Jack lalu nembak Kenneth Jack kemudian pergi ke tangga Dan disitu dia ditemuin Sama pengawalnya Snoopy Yang ada di bawah tangga Jack pun dipaksa Buat ngelempar senjatanya Oleh pengawal Snoopy Dan Jack terpaksa menurutinya Dan dia tampaknya Udah pasrah disini Tapi pengawal tersebut Yang pegang senjata Naik ke tangga Buat nyamperin Jack Tapi di tengah tangga Dia kepleset Dan nggak sengaja Ketembak sendiri Dan tewas Karen yang udah ngikutin Jack Dan Snoopy Dari pertandingan tinju sebelumnya Ada di luar rumah Richard Dan ngedenger tembakan Jadi Karen pun Lalu masuk ke dalam rumah Sementara itu Jack dan Snoopy ketemu Dan disini mereka Todong-todongan pistol Tapi pistol Snoopy Habis pelurunya Dan sisa pistol Jack Dimana disini Jack kemudian bilang Kalau dia belum pernah gunain pistol Sampai saat ini Snoopy berhasil ngehajar Jack Yang kemudian Ngelempar pistolnya Dengan bodohnya Lalu mereka berdua Berantem Dan sama-sama Mau ngambil pistol yang ada Tapi kemudian Snoopy Ditodong pakai pistol Sama Karen Tapi Snoopy mau nembak Karen Jadi Karen nembak Snoopy Lebih dulu Jack kemudian ditodong Sama Karen Yang nyuruh dia nyerahin diri Tapi Jack bilang Dia gak mau masuk penjara lagi Dan nyuruh Karen Buat nembak dia aja Tapi Karen gak mau Dia nembak kaki Jack Lalu ngeborgol Jack di tiang Dan kemudian Polisi pun dateng Buat nangkep Jack Beberapa lama kemudian Jack mau dipindahin ke penjara Dan di mobil Dia ketemu sama tahanan lain Yang bernama Henry Yang katanya Sudah kabur dari penjara Sebanyak 9 kali Di depan mobil disini Ada polisi yang menyetir Dan disampingnya Ada Karen yang senyum Yang berarti Disini kemungkinan Karen yang sengaja Naruh Jack sama Henry Biar Jack bisa kabur Lalu film pun selesai So Thank you guys for watching I hope you enjoy this video And peace out